Hai hai halo jumpa lagi di channel 2pza sekarang kita akan bahas bagaimana trik menghitung harga barang setelah diskon Hai pakai handphone kalkulator handphone ya jadi disini misalnya kita lihat ada diskon nih di toko misalnya 30% nah diskon 30% terus harga yang tertera disitu kan masih normal tuh 42 jadi kita ada dua info nih diskon 30 sama harga 42.000 terus kita mau hitung nih berapa harga aslinya nanti saat bayar nah bisa kita cek atau kita hitung sendiri nggak usah nanya mbaknya jangan manja jadi kita hitung sendiri nih pakai kalkulator buka kalkulator terus kemudian oh ya ini kalkulatornya punya Xiaomi ya terus disitu buka kalkulator ada menu yang titik 4 terus ada banyak menu ya kita pilih yang diskon nah disini ada tiga variabel apa ya tiga apa ya jadi tiga unsur jadi harga awal diskon terus harga akhir nah tadi kita menemukan kasus misalnya nih 42.000 terus diskonnya kita tulis 30 jadi kalau nggak usah pakai persen tulis aja 30 nanti kita temukan harga akhirnya 29 400 seperti di kalkulator ya ini kita lingkarin ya terus mau misalnya kita ganti 50% itu juga bisa atau diskon 90% enggak mungkin dong masa 4000 nah terus coba kita hitung berapa ya 11% misalnya jadi 37 jadi itu itu kita hitung sendiri pakai kalkulator ada menunya disini pakai kalkulator dari bawaannya Xiaomi ya di situ menunya banyak disini kita pilih diskon Oke ini tuh aja ya jadi kita mandiri pegang handphone kenapa nggak dipakai nggak usah tanya banyak mungkin banyak lagi sibuk jangan lupa subscribe ya semoga tiga menit ini menyenangkan Oke mungkin itu aja sekian sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya thank you selamat menikin